Saya lanjutkan untuk hari ini seperti yang sudah diinvokan kemarin oleh Bu Kapasenu bahwa sidang kode etik adalah sidang 2.1 Yang pertama adalah AKBPP Tadi sudah saya konfirmasi coba ke Pak Karo Waspro Menyakuinya bahwa presidang masih berlangsung Kami juga masih menunggu hasil keputusan Keputusan yang apa? Nanti kalau sudah ditutupkan oleh sidang RKIP Maka akan segera saya informasikan kepada teman-teman Untuk taksi, ada 3 taksi Yang bintang keterangan adalah AKBPP-JS Kemudian kompol DA Dan AKB-IMB Yang ini sudah bintang keterangan kaksi Mungkin saat ini sudah lagi persiapan untuk pembacaan keputusan Setelah pembacaan keputusan Nanti baru diperlukan kesempatan untuk Dari penutup umum Dari pembela ya Pendamping Pendamping akan menyampaikan pembelaannya Terik, habis itu baru nanti sidang komisi politik memutuskan Apabila sudah lagi diputuskan Maka akan saya informasikan kepada teman-teman Mentara untuk pasal yang disangkatkan Dari pasal 13 ayat 1 PP Nomor 1 tahun 2023 Tentang pembacaan Anggota Polri Kemudian untuk pasal 5 ayat 1 Huruf B dan C Kemudian pasal 5 ayat 2 Pasal 10 ayat 1 Huruf F Penaturan kepolisian Nomor 7 tahun 2022 Tentang koperatif proteksi dan komisi koperatif Yang tentu pelanggarannya adalah Pertidakprosenan yang bersambutan Dalam jalan juti penanganan laporan polisi Nomor LP B 1630 Promori 7 2022 Garing SPKT Garing Pores Jakarta Selatan Tertanggal 9 Juli 2022 Terkait Pembunuhan Berencana Oh tidak ya Tidak ada terkaitan Nah ini yang saya yang terkait mencapai masalah Perkembangan pembunuhan Yang dilaporkan Dan Dari dugaan Berencana Berencana Nah ini yang ditangani Yang bersambutan tidak profesional Dan ESP tersebut oleh Baya Kipun Sudah dibentikan Nanti selesai pelaksanaan Terima kasih telah menonton